Kita sudah satu jam perjalanan ke sini. Kita punya tujuan yang... Kita punya tujuan yang... Selamat siang, saya Mega Bustina, bisa dipanggil Eja. Saya adalah korban dari penjamretan di hari Minggu, tanggal 27 September 2020. Tepatnya di jam sekitar jam 8.30 pagi di depan kawasan Merga Satwa, Morangke. Jadi kronologi kejadiannya itu saya lagi bersepeda hari Minggu sama teman saya, dua orang. Dan pada saat di depan kawasan, kita melihat binatang monyet yang lagi kelihatan di jalan. Karena kita pertama kali lewat situ dan baru pertama kali lihat ada kawasan itu, akhirnya kita berhenti dan mengabadikan momen lah kayak bikin story gitu. Terus kebetulan aku live, buka handphone juga, live-nya di Facebook. Pas waktu live, nggak lama, itu ada dua orang dari belakang aku pakai baju warna abu-abu, jaket abu-abu, yang satunya pakai helm, yang satunya nggak, dan nggak pakai masker juga. Kedua orang ini tiba-tiba langsung nggak lampas handphone aku. Cuman aku sempet tarikan sih, tarik-tarikan handphone, cuman nggak bisa. Karena handphonenya tangan aku, jari-jari aku langsung sakit, airnya aku lepas. Handphonenya, cuman aku waktu itu nggak teriak. Karena memang karena shock, jadinya nggak teriak gitu. Terus aku udah bikin pelaporan, memang pelaporannya aku ke Polda Metro Jaya, aku baru lapor hari ini. Karena awalnya memang tidak mau dilaporkan, karena mikir juga nggak bakalan kembali atau gimana. Cuman karena ada bukti dari video tersebut, jadinya aku coba bikin pelaporan ke Polda Metro Jaya hari ini tadi. Dan udah diproses, dan semoga untuk si penjambret ini bisa segera ditangkap sama kepolisian. Dan untuk kedepannya, semoga tidak ada korban lagi untuk penjambretannya. Terus sati-hati yang pasti lebih waspada untuk di jalanan, tidak menggunakan telepon jenggang, apalagi jalanannya sepi. Itu mungkin, itu sih sedikit kronologinya dari saya, dari kejadian waktu hari Minggu kemarin. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!